Kita awal informasi pertama, pemeriksa kasus korupsi peningkatan Jalan Padang Lamu akhirnya mengurung 3 orang tersangka. Kontraktor besar Ismail Ibrahim bersama 2 tersangka lain resmi memakai rompiping dan menjadi tahanan kejaksaan tembok. Setelah sekian lama bergulir pemeriksaannya, kasus korupsi peningkatan Jalan Padang Lamu di Kabupaten Tebo akhirnya menyeret 3 orang tersangka ke Hotel Brodeo. Rabu sore 15 Juni 2022, Kejaksaan Negeri Tebo resmi melakukan penahanan terhadap 3 tersangka, yaitu Ismail Ibrahim kontraktor besar di Jambi, kemudian tetap Sinulingga PPK Kabin Bina Marga PUPR Provinsi Jambi dan Sewartu Direktur PT Nai Adipati Ano. Kasih pisus kejari Tebo, Wawan Kurniawan mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Kasus korupsi peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamu Tanjung dilaksanakan di Kabupaten Tebo. Ketiga tersangka dititipkan ke lapas kelas 2B Buara Tebo selama 20 hari. Namun jika nantinya batas waktu telah sampai dan berkas belum selesai untuk dilimpahkan ke pengadilan tipikor Jambi, kejari Tebo akan mengajukan perpanjangan penahanan. Wawan menambahkan proyek APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 ini mencapai 7,3 miliar rupiah. Untuk mengungkap kasus ini, Jaksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi. Pasal yang dikenalkan kepada tiga tersangka yaitu Pasal 2 Ayat 1 dan juga Subsider Pasal 3 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 Ayat 1 dan juga Subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk setiap pasal berbeda, untuk pasal 2 minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk pasal 3 minimal 1 tahun maksimal 20 tahun. Tadi pemeriksaan sama pemeriksaan tadi berapa jam? Pemeriksaan tadi.